Hi LCers, welcome back to our channel Kampung Inggris LC in Titu, teaching tutorial with me Miss Mita. And today we're going to learn common abbreviation in English, especially in title Mr., Mrs., Amish, and Miss. Okay, to make sure you understand what I'm going to say, so I'm going to use basal. Okay, kali ini kita akan belajar tentang singkatan umum yang sering kita gunakan untuk memanggil dengan polite, dengan sopan. Nah, di sini kita biasa menggunakan kata Mr., Mrs., Amish, and Miss. Gimana caranya menggunakan masing-masingnya? Nah, di sini kegunaannya berbeda-beda ya guys, keempatnya. Jangan sampai salah kita menggunakan. Oke, keempat ini saya akan bagi ke dalam dua gender dulu. Oke, yang pertama kita punya Mr. Mr. itu digunakan untuk memanggil laki-laki yang sudah menikah ataupun belum menikah. Oke, contohnya di sini ada Mr. John, Mr. Ricky. Oke, next. Untuk yang kedua, ketiga, dan keempat, ini digunakan untuk memanggil perempuan. Oke, untuk Mrs. di sini dia digunakan untuk memanggil perempuan yang sudah menikah. Contohnya, Mrs. Smith, Mrs. Maria. Oke, lalu apa bedanya guys dengan yang di bawah ini? Oke, yang ketiga itu ada Amish, itu digunakan jika dia, perempuan itu tidak mau dikatakan dia sudah menikah atau belum. Atau mungkin kita tidak tahu dia sudah menikah atau belum. Jadi, kita menggunakan Amish. Contohnya, Amish Johnson, Amish Selena. Oke, yang terakhir. Ada kata Miss di sini. Nah, Miss itu digunakan untuk memanggil wanita yang belum menikah. Oke, contohnya di sini Miss Diana, Miss Rosa, Anne, etc. Oke, gimana? Gampang kan? Jadi, jangan sampai salah menggunakannya guys. Oke. Thank you very much for watching my video. Don't forget to like, subscribe, and share. If you have questions and requests, please comment below. See you in the next video. Bye-bye. Mau belajar bahasa Inggris ya di Kampung Inggris LC? Kampung Inggris LC